Ya setelah itu Setelah dilakukan perekaman Nanti Nah ini sudah perekaman Oh Andre ya Terima kasih Andre Jadi setelah ini nanti silahkan Kelompok memimpin Perkuliahan jadi Memimpin dengan doa Melakukan presentasi Memimpin diskusi dan tanya jawab Dan baru di bagian akhir Mengembalikannya ke Saya Silahkan kelompok untuk Memimpin perkuliahan Hari ini Ya Pak sebelumnya Saya mau minta izin untuk milinya tidak bisa On cam Pak soalnya kamera laptopnya Lagi bermasalah Iya tetap apa Baik sebelum kita memulai perkuliahan Kita hari ini marilah kita Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan Berdoa dapat diakhiri Baik selamat pagi untuk Padan dan teman-teman Teman-teman semuanya Hari ini kelompok kami yang Meranggotakan saya sendiri Monika Angelina Samara Melinia Wahyu Prihardita Dan Yovita Ivaniung Akan mempresentasikan materi mengenai Investigasi pengadaan dan komputer forensik Yang pertama yaitu mengenai Investigasi pengadaan Pengadaan merupakan suatu kegiatan Yang berkaitan dengan pengenuhan Atau penyediaan sumber Sumber daya barang atau jasa Pada suatu proyek tertentu Pengadaan barang atau jasa Atau yang lebih dikenal dengan lelang Telah banget dilakukan oleh semua pihak Baik dari pemerintah maupun swasta Pengadaan barang atau jasa Pemerintah adalah kegiatan Adalah kegiatan untuk memperoleh Barang atau jasa Oleh kementerian, lembaga Atau satuan kerja perangkat daerah Atau institusi Yang prosesnya dimulai dari Perencanaan kebutuhan Sampai diselesaikannya seluruh kegiatan Untuk memperoleh barang atau jasa Pengadaan sendiri merupakan Salah satu sumber korupsi terbesar Dalam sektor keuangan publik Setiap tahun BPK Dan BPKP melaporkan Kasus pengadilan yang mengandung Unsur tindak pidana korupsi Tindak kecurangan di pemerintah Indonesia ini Sudah mencapai tingkat yang memperhatinkan Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia Baik dengan memperdayakan secara maksimal Lembaga-lembaga penegak hukum Seperti kejaksaan, pengadilan Dan kepolisian Terjadinya kecurangan tersebut Yang tidak dapat terdeteksi oleh Suatu pengauditan Dapat memberikan efek yang merugikan Dan cacat bagi proses pelaporan keuangan Adanya kecurangan berakibat serius Dan membawa dampak kerugian Apabila dilihat dari peran akuntan publik Fenomena kecurangan ini menjadi Masalah yang serius karena menyangkut Citra akuntan publik terutama auditornya Selanjutnya yaitu pengadaan publik Sumber utama kebocoran negara Secara luas Sistem pengadaan publik Indonesia Diakini merupakan sumber utama Bagi kebocoran anggaran Yang memungkinkan korupsi dan kolusi Yang memberikan sumbangan besar Terhadap kemerosotan pelayanan Jasa bagi rakyat miskin Indonesia Besarnya pengadaan mengesankan Skala potensial masalah tersebut Suatu sistem pengadaan efektif Harus dipusatkan pada upaya Untuk memastikan bahwa dana publik Dibelanjakan dengan baik Guna meningkatkan efektivitas pembangunan Bila suatu pengadaan berfungsi dengan baik Dipastikan pembelian barang Akan bersaing juga dan efektif Next Selanjutnya yaitu sistem pengadaan Indonesia Tidak berfungsi Sistem pengadaan Indonesia tidak berfungsi Tidak berfungsi pengadaan nasional Bank dunia untuk Indonesia Menyimpulkan bahwa sistem pengadaan Tidak berfungsi dengan baik Belum lama ini suatu pinjaman fiduciar Fiduciar Bank Indonesia Terhadap proyek pembangunan perkotaan Sulawesi 2 Mengungkapkan catat-catat sistematik Dan kolusi berada antara para penawar Praktik-praktik kolusif Serupa ditemukan pada suatu proyek perkotaan Di Sumatera Utara Yang dibiayai oleh pembangunan Asia Penyelidikan-penyelidikan terhadap suatu proyek Buku pelajaran Bank Dunia Mengikuti keluhan-keluhan Dan suatu laporan investigatif Dalam majalah pengungguan tempo Juga mengungkapkan pengaturan-pengaturan kolusif Dalam bentuk lingkaran penawar Yang terorganisasi rapi Yang menimbulkan kerugian-kerugian substansial Bagi bendara pemerintah Aturan-aturan kolusif ini terjadi Dengan keterlibatan aktif pejabat-pejabat pemerintah Kolusi tersebut merupakan bagian dari proses pengadaan Menggunakan teknik-teknik Seperti spesifikasi-spesifikasi yang membatasi Pemilihan paket kontrak prosedur Penawaran tidak bersaing Pemasangan iklan secara terbatas Masa pengajuan penawaran yang dipersingkat Dan pelanggaran kerasian selama proses pengadaan Mekanisme-mekanisme pemberian kontrak berbeda-beda Para penawar dalam lingkaran kolusif Bisa bergilir memperoleh kontrak Atau mereka bisa mengambil bagian di dalam suatu lelang Dimana perusahaan menawarkan presentasi dari Nilai kontrak untuk dibagi dengan perusahaan-perusahaan lain Dari lingkaran tersebut Perusahaan yang menawarkan potongan terbesar Perusahaan yang menawarkan potongan terbesar menang Memperoleh kembali jumlah melalui kontrak Kontrak yang diberikan Yang diberi harga lebih Atau dengan merugikan pemerintah melalui mutu rendah Jumlah-jumlah yang tidak cukup Atau perubahan-perubahan kontrak yang tidak dibenarkan Proses penawaran direkayasa Sehingga menguntungkan perusahaan Yang sudah diseleksi lebih dahulu Dengan membatasi partisipasi dalam penawaran Melalui cara-cara yang diuraikan Atau dengan menggunakan Praregistrasi perusahaan Untuk menghilangkan Mereka yang tidak ikut main Bila orang luar berhasil mengajukan penawaran Penawaran itu akan ditolak Para pemimpin lingkaran tersebut Biasanya perusahaan-perusahaan lokal Yang kuat Dengan pengaruh besar Atas pejabat-pejabat lokal dan penitian lelang Next Selanjutnya yaitu Pemerintah tidak terorganisasi Untuk melangani pengadaan Pemerintah tidak mengorganisasikan dirinya Untuk pengadaan publik Pemerintah tidak mempunyai bahan yang jelas Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Untuk kebijakan dan pematuhan Pengadaan publik Karena badan tersebut Tidak ada Bapenas dan Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Atau KMPRASWIL Berbagi tanggung jawab tersebut Tetapi mereka tidak memiliki Mandate yang menyandang Tanggung jawab formal Atas kebijakan pengadaan Dan pengawasannya Pengadaan itu sendiri Terutama dikelola oleh Manajemen Proyek Atau PIMPRO Sekretaris Sekretaris Jenderal Dari suatu badan pelaksana Mengangkat seorang PIMPRO Setiap tahun Yang pada gilirannya Mengangkat penitian lelang Untuk mengelola proses pengadaan Sejak mulas Sampai Sampai Pemberian kontrak Penitian ini merupakan Penitian adok Dengan lima Dengan lima anggota Atau lebih Biasanya dipilih dari Pegawai negeri lebih rendah Dengan demikian Sistem ini mengandalkan Pejabat-pejabat rendah Yang rentan Terhadap Tekanan internal Dan eksternal Atas keputusan Tentang pengadaan yang Tentang pengadaan yang Next Selanjutnya itu Insentif Insentif-insentif Terdistorsi Akibat pamung peraja Yang dikelola dengan buruk Dan peradilan yang lemah Karena insentif Melenceng jauh Sehingga tidak ada imbalan Sehingga tidak ada imbalan Untuk efisiensi dan kejujuran Dan tidak ada hukuman Untuk korupsi Baik PIMPRO Maupun anggota Panitia Lelang Menghadapi insentif Kuat untuk berpartisipasi Dalam korupsi Dan kolusi Bagian mereka Dari hasil lingkaran Kolusif Yang mendominasi Pengadaan publik Sekali lagi Pengadaan publik Mungkin sekali relatif Sangat tinggi Terhadap gaji Dan tunjangan mereka Tidak adanya Mekanisme keluhan Yang dapat Serta Tidak adanya Sangsi Administratif Atau hukum Apapun Karena terlibat Dalam Polusi Membantu Mengabadikan Sistem tersebut Anggota Panitia Lelang Tidak mempunyai Pelatihan Untuk melakukan Tugas mereka Dengan baik Akibatnya Tinjauan penawaran Berfokus pada Persyaratan Administratif Daripada Persyaratan teknis Pemerintah Pemerintah gagal Memberikan Sumber daya Kepada Panitia Lelang Untuk melakukan Tugasnya Dengan baik Anggaran Untuk iklan Mengetik Dan mencetak Dokumen Penawaran Nyaris Tidak memadai Atau Tidak ada Biaya Untuk Biaya Penyusunan Dan pencetakan Dokumen Penawaran Selanjutnya Akan dijelaskan Oleh Sudara Melenia Baik Selanjutnya Pengadaan Dilakukan Di balik Pintu tertutup Pengungkapan Publik Terbatas Terhadap Proses Pengadaan Memperkuat Insentif-insentif Wuruk Tersebut Sebagian Besar Proses Tersebut Berlangsung Di balik Pintu tertutup Hasil Penawaran Berikut Pembenaran Yang sesuai Dengan Penanganan Penawaran Tidak Diumumkan Mengikuti Usul Bank Dunia Pemerintah Telah Menyetujui Informasi Ini Diumumkan Bagi Semua Proyek Bank Dunia Yang Baru Akan Mencerminkan Di dalam Perjanjian Perjanjian Sah Dengan Bank Dunia Bila Masyarakat Terlibat Di dalam Pengawasan Pengadaan Publik Hasil-hasilnya Akan Jauh Lebih Efektif Pemantauan LSM Atas Pengadaan Juga Bisa Menciptakan Tekanan Terhadap Pegawai Negeri Untuk Memenuhi Undang-undang Pengadaan Dan Tidak Menipu Warga Namun LSM-LSM Di Indonesia Tidak Memiliki Keterampilan Dan Sumber Daya Untuk Sebagian Besar Proses Audit Satu-satunya Instrumen Yang Tersedia Untuk Penegakan Aturan Main Dan Ketentuan Ketentuan Seperti Telah Dicatat Tidak Efektif Efektivitas Untuk Penegakan Praktek-praktek Pengadaan Yang Baik Lebih Lanjut Disesuaikan Oleh Auditor Pemerintah Yang Kurang Mengenal Aturan Dan Prinsip Pengadaan Walaupun Sekiranya Pengauditan Itu Efektif Sektor Peradilan Yang Tidak Berfungsi Memastikan Bahwa Mereka Yang Menyalah Gunakan Proses Pengadaan Tidak Akan Memikul Akibat-akibatnya Keengganan Untuk Menerapkan Sanksi-sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Yang Ketahuan Berkolusi Dengan Lingkaran Lingkaran Penawar Berarti Bahwa Secara Efektif Tidak Ada Mekanisme Penegak Ketentuan Perundang-undangan Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Pengadaan Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Keputusan Presiden Ini Telah Diubah Beberapa Kali Yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Sehugungan Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbenaran Istilah Di Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemborong Atau Jasa Lainnya Yang Memerlukan Penyedia Barang Atau Jasa Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Pelelangan Umum Pemilihan Langsung Dan Penunjukan Langsung Dua Istilah Yang Muncul Berulang Ulang Dalam Proses Pelelangan Yaitu Prakualifikasi Dan Pasca Kualifikasi Salah Satu Kewajiban Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Adalah Penyusunan Harga Perkiraan Sendirinya Atau HPS Penggunaan Barang Atau Jasa Wajib Memiliki HPS Yang Dihitung Dengan Pengetahuan Dan Keahlian Mengenai Barang Atau Jasa Yang Ditenderkan Dan Berdasarkan Data Yang Dapat Dipertanggung Jawaban HPS Disusun Oleh Panitia Atau Pejabat Dalam Menentukan Tambahan Nilai Jaminan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Ini Bisa Berupa Sanksi Administrasi Tuntutan Ganti Rugi Dan Gugatan Perdata Dan Pemprosesan Secara Pidana Perbuatan Penyedia Barang Atau Jasa Yang Dapat Dikenakan Sanksi Yang Pertama Berusaha Memengaruhi Panitia Pengadaan Atau Pejabat Yang Berwenang Dalam Bentuk Dan Secara Apapun Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Guna Memenuhi Keinginannya Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Dan Prosedur Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Pengadaan Atau Kontrak Dan Ketentuan Peraturan Perundang Yang Berlaku Dua Melakukan Persekongkolan Dengan Penyedia Barang Atau Jasa Lain Untuk Mengatur Harga Penawaran Diluar Prosedur Perlaksana Pengadaan Barang Atau Jasa Sehingga Mengurangi Atau Menghambat Persaingan Yang Sehat Selanjutnya Investigasi Pengadaan Cara-cara Investigasi Diterapkan Dalam Pengadaan Yang Menggunakan Sistem Tender Atau Penawaran Secara Terbuka Dalam Sistem Ini Terdapat Tiga Tahapan Yaitu Tahapan Pretender Tahapan Penawaran Dan Negosiasi Dan Tahap Laksanaan Dan Penyelesaian Administrasi Tahap Yang Pertama Tahapan Pretender Pada Tahapan Ini Umumnya Terjadi Kegiatan Seperti Pemahaman Mengenai Kebutuhan Perusahaan Atau Lembaga Akan Lembaga Akan Barang Atau Jasa Yang Akan Dibeli Pengumuman Mengenai Niat Perusahaan Atau Lembaga Itu Untuk Membuat Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Penyusunan Spesifikasi Dan Penentuan Mengenai Kriteria Pemenang Ada Dua Skema Fraud Atau Bentuk Permainan Yang Utama Dalam Tahap Ini Pertama Dalam Penentuan Kebutuhan Dan Kedua Dalam Penentuan Spesifikasi Dalam Penentuan Kebutuhan Seringkali Terjadi Persekongkolan Antara Pejabat Atau Pegawai Dari Lembaga Yang Membeli Dengan Kontraktor Atau Penyuklai Penyuklai Memberikan Uang Suap Sebagai Tanda Terima Kasih Karena Telah Berhasil Menentukan Kebutuhan Akan Barang Dan Jasa Yang Adalah Spesifikasinya Tahapan Yang Kedua Tahap Penawaran Dan Negosiasi Skema Fraud Dalam Tahap Ini Umumnya Berupa Persekongkolan Antara Pembeli Dan Kontraktor Yang Diunggulkan Kontraktor Pendamping Atau Pemantas Yang Meramaikan Proses Penawaran Skema Fraud Yang Terjadi Seperti Permainan Yang Berkenaan Dengan Pemasukan Dokumen Penawaran Permainan Yang Berkenaan Dengan Manipulasi Dalam Proses Persaingan Terbuka Dan Permainan Harga Tahap Yang Ketiga Tahap Laksanaan Dan Penyelesaian Administrasi Pada Tahap Ini Meliputi Kegiatan Perubahan Dalam Order Pembelian Dan Review Yang Tepat Waktu Pekerjaan Yang Sudah Selesai Dikerjakan Dan Untuk Bagian Mana Kontraktor Berhak Menerima Pembayaran Ada Dua Rancangan Fraud Pada Tahap Ini Yaitu Substitusi Atau Pembebanan Untuk Menaikan Keuntungan Kontraktor Mengganti Barang Atau Produk Atau Bahan Baku Yang Dipasoknya Substitusi Produk Ini Bisa Bermacam Macam Bentuknya Seperti Pengiriman Barang Yang Mutuh Lebih Rendah Pengiriman Barang Yang Belum Di Uji Pemalsuan Hasil Pengujian Pengiriman Barang Palsu Pemalsuan Sertifikasi Misalnya Sertifikasi Mengenai Kehasilian Barang Mutu Atau Persyaratan Lain Pembuatan Sample Yang Khusus Untuk Pengujian Dan Memang Lulus Pengujian Tetapi Sebagian Besar Produk Yang Dikirimkan Tidak Sebaik Sample Ini Lalu Pemindahan Teks Yang Bertanda Sudah Diperiksa Dan Barang Yang Sudah Diperiksa Ke Barang Yang Belum Diperiksa Lalu Penggantian Dengan Barang Barang Yang Kelihatnya Sama Untuk Mendeteksi Permainan Tersebut Auditor Dapat Melakukan Pengecekan Secara Rutin Dan Kunjungan Mendadak Mereview Laporan Inspeksi Atau Laporan Laboratorium Pengujian Secara Cermat Uji Produk Di Laboratorium Independen Review Dokumen Dan Bandingkan Dengan Produk Atau Jasa Yang Diterima Atau Memastikan Adanya Kepatuhan Dan Penilaian Atas Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Untuk Memastikan Bahwa Ketentuan Yang Disepakati Telah Dipenuhi Termasuk Di Dalamnya Pengendalian Mutu Selanjutnya Komputer Forensik Komputer Forensik Adalah Penerapan Teknik Analitis Dan Investigatif Untuk Mengidentifikasi Mengumpulkan Memeriksa Dan Melindungi Bukti Atau Informasi Digital Menurut Timon Dawson Dan Peter Komputer Forensik Adalah Ilmu Tentang Pemulihan Dan Analisis Dari Data Yang Disimpan Secara Elektronik Sedemikian Rupa Sehingga Data Itu Andal Dalam Proses Legitasi Atau Proses Hukum Lainnya Proses Hukum Mengisyaratkan Adanya Tindak Pidana Sengketa Perdata Dan Hukum Administratif Meskipun Lingkup Yang Populer Adalah Tindak Pidana Yang Dikenal Sebagai Cyber Crime Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Sudari Yovita Ada Tiga Langkah Pertama Dalam Kompetensi Yaitu Yang Pertama Imaging Cool Processing Dan Ketiga Analising Next Panamanan Perangkat Keras Dan Lunak Penyidikan Yang Diarakan Kepada Perangkat Keras Secara Konseptual Tidak Sulit Seperti Halnya Pemeriksaan Terhadap Senjata Yang Dipakai Dalam Kejahatan Perangkat Keras Memupakan Benda Berwujud Penyidikan Terhadap Data Informasi Dan Perangkat Lunak Lebih Rumit Dari Pemeriksa Perangkat Keras Jenis Pemeriksa Dibedakan Menjadi Dua Pemeriksaan Dimana Informasi Yang Dicari Ada Pada Komputer Dimana Pemeriksaan Lakukan Dan Pemeriksaan Informasi Yang Disimpan Offside Di Tempat Lain Dimana Komputer Di Tempat Pemeriksaan Digunakan Untuk Mengakses Data Next Ikutnya Informasi Hasil Kejahatan Informasi Hasil Kejahatan Bisa Berupa Pengadaan Perangkat Lunak Dengan Pelanggaran Hak Cita Atau Harta Kekayaan Menjalankan Perangkat Lunak Dan Pencurian Informasi Perusahaan Atau Negara Yang Dirahasiakan Karena Itu Teori Dan Praktik Yang Berlaku Untuk Penyitaan Benda Berwujud Lazimnya Berlaku Untuk Informasi Yang Merupakan Hasil Kejahatan Next Informasi Sebagai Instrumen Kejahatan Dalam Hal Tertentu Informasi Dapat Digunakan Sebagai Alat Atau Instrumen Untuk Melakukan Kejahatan Misalnya Perangkat Untuk Memperoleh Daftar Nomor Kartu Kredit Yang Hilang Atau Dicuri Teorinya Adalah Apabila Secara Wajar Informasi Tersebut Patut Diguga Atau Dapat Digunakan Sebagai Instrumen Kejahatan Penyidik Dapat Menyitanya Next Masuk Studi Kasus Proses Pengukapan Korupsi Terkait Bidang Pengadaan Di Organisasi Sektor Publik Adalah Kasus Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Filer Proses Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Ini Terjadi Pada Tahun Anggaran 2006 Sampai 2007 Sementara Pengusutan Kasusnya Sendiri Memerlukan Waktu Cukup Lama Hingga Mampu Dibawa Ketingkat Pengadilan Dalam Penyelidikan Atas Kasus Ini Auditor BPK Terlibat Mulai Dari Proses Awal Adanya Temuan Atas Kasus Kasus Dan Ikut Menjalankan Serangkaian Prosedur Audit Investigatif Untuk Mengumpulkan Bukti Forensik Yang Dapat Dibawa Kemuka Pengadilan Dalam Bentuk Pemberian Keterangan Ahli Hal Lain Yang Menjadi Pertimbangan Penulis Untuk Menjadikan Kasus Mengadaan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pem Prof DKI Sebagai Contoh Adalah Bahwa Kasus Telah Memiliki Putusan Yang Bersifat Tetap Di Muka Pengadilan Next Bahasanya Menurut Data KPK Angkaran Pemerintah Dalam APBN Tahun 2008 Adalah Sebesar 835 Triliun Dan Sekitar 30% Atau 250 Triliun Dialokasikan Untuk Lanjut Barang Dan Modal Melalui Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Sekitar 80% Kasus Korupsi Temuan KPK Terkait Dengan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Pada 2010 Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa Lembaga Pemerintah Mendominasi Terhadap Keseluruhan Kasus Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Ditangani Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atau KPPU Dalam Laporan Tersebut Sebanyak 80% Dari Total Kasus Dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Ditangani Oleh KPPU Terjadi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sedangkan 20% Terbagi Rata Pada Jenis Kasus Lainnya Seperti Proses Akuisisi Atau Merger Atter Perusahaan Dan Berapa Jenis Kasus Lainnya Hal Ini Sesuai Dengan Bahasan Yang Disampaikan Oleh Profesor Dr. Soemitro Jojo Hadikusumo Bahwa Sekitar 30-50% Kepecoran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Akibat Praktik Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Berkaitan Dengan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Salah Satu Skema Yang Panik Lakukan Dalam Investigasi Pengadaan Adalah Petri Scams Atau Contratri Scams Ini Dilakukan Dengan Persengkokolan Di Antara Pembeli Dan Sebagian Besar Serta Tender Permainan Ini Berkenaan Dengan Pemasukan Dokumen Penawaran Misalnya Membuka Dokumen Penawaran Lebih Awal Menerima Dokumen Penawaran Meskipun Sudah Melewati Batas Waktu Mengubah Secara Tidak Sesah Dokumen Penawaran Mengatur Harga Penawaran Memalsukan Berita Acara Dan Dokumen Proses Tender Lainnya Terakhir Kesimpulan Pengadaan Merupakan Salah Satu Sumber Korupsi Terbesar Dalam Sektor Keuangan Publik Setiap Tahun BPK Dan BPKP Melaporkan Kasus Pengadaan Yang Mengandung Unsur Tidak Korupsi Tidak Banyak Yang Masuk Kepersidangan Berhasil Diselesaikan Di Pengadilan Memboyarkan Legenda Bahwa Markup Hanya 30% Ungkapan Korupsi 30% Sering Dikaitkan Dengan Profesor Dokter Semitro Jojo Hadi Kusumo Next Sedangkan Computer Forensik Adalah Penerapan Teknik Analitik Dan Investigatif Untuk Mengidentifikasi Mengumpulkan Memeriksa Dan Melindungi Bukti Atau Informasi Digital Menurut Simon Dawson Dan Peter Yap Komputer Forensik Adalah Ilmu Kembali Duna Baik Selanjutnya Kami akan Membuka Sesi Tanya Jawab Yang Terdiri Dari Tiga Sesi Masing-masing Sesi Terdiri Dari Tiga Tanya Untuk Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Untuk Raise Baik Untuk Menanya Pertama Kepada Saudari Evelyn Larissa Dipersilahkan Baik Terima kasih Kelompok Saya Evelyn Dengan Nimpel K7 Ingin Bertanya Pada Proses Pelaksanaan Barang Atau Jasa Tadi Dibedakan Menjadi Empat Cara Salah Satunya Pelelangan Umum Bisa Dijelaskan Kembali Mengenai Pelelangan Umum Itu Terima Kasih Ya Terima Kasih Selanjutnya Kepada Aziza Istifar Dipersilahkan Baik Terima Kasih Nama Saya Aziza Istifar Rubhani Dengan NIM 12 18 2003 Saya Ingin Bertanya Kepada Kelompok Bisa Nggak Disebutkan Contoh Lain Dari Perbuatan Penyedia Barang Atau Jasa Yang Dapat Dikenakan Sanksi Terima Kasih Ya Terima Kasih Selanjutnya Kepada Saudari Sylvia Dipersilahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Sylvia Dengan NIM 12 18 132 Pada Penjelasan Mengenai HPS Itu Bisa Dijelaskan Tujuan Dan Penggunaan HPS Itu Sebagai Apa Terima Kasih Baik Terima Kasih Mohon Ditunggu Sebentar Untuk Kami Berdiskusi Terima 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 kasih. 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 Saya Kelvin dengan belakang 20, mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwa pengadaan publik itu merupakan sumber utama kebocaran negara. Nah, apa yang dapat dilakukan agar sistem pengadaan itu jadi lebih baik dan berfungsi secara efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Saudari Lewanti Mayasari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewanti Mayasari dengan NIM 12.18.005. Saya ingin bertanya, dalam komputer forensik terdapat tiga langkah utama yaitu imaging, processing, dan analyzing. Bisa tolong dijelaskan tiga langkah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. 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 iklan yang luas tentang kesempatan penawaran, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, lalu kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukkan tanggung jawab yang jelas antar atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan-aturan ditaati, dan juga staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan yang sehat. Apakah sudah terjawab, Saudara Kelvin? Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maya tentang tiga langkah utama yaitu imaging, processing, dan analisi. Yang pertama, imaging. Itu secara sederhana, suatu alat dihubungkan ke salah satu communication part dan alat ini akan merekam seluruh data yang ada pada elektronik strot media, seperti hardticks dalam komputer secara lengkap, tidak kurang, tidak lebih. Dikopi secara lengkap, mengopi byte demi byte, tanpa ada yang ditambah atau dikurang. Kemudian, processing itu sesudah mendapat kopian data aslinya, image ini harus diolah untuk mengembalikan file yang sudah terlanjur dihapus atau yang sedang ditulisi kembali dengan current file. Dengan memiliki image hasil kopian, file dan folders akan tampil seperti pada media penimpanan data yang asli. Kemudian, terakhir, analyzing. Pada langkah ketiga, inilah investigator menunjukkan keahliannya, kreativitasnya, dan penerapan gagasan orisinal. Pelaku crowd umumnya menyimpan file mereka dalam my document atau my picture, sesuatu yang tertentu mengujudkan karena kita mengharapkan mereka lebih pandai mencari tempat kesembuhannya. Apakah sudah bisa menjawab, Saudari Maya? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mili. Apa yang dimaksud dengan prakualifikasi dan pasca kualifikasi? Jadi, prakualifikasi ini adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyediaan barang atau jasa sebelum memasukkan penawaran. Sedangkan pasca kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang atau jasa setelah memasukkan penawaran. Apakah sudah terjawab, Saudari Mili, Nia? Sudah, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Karena kami sudah menjawab semua pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dan. Cek. Kasian kade itu ya, sudah reset dari tadi, tidak ditunjuk-tunjuk karena dibatasi sembilan. Oke. Taat benar pada aturan ya, kelompok ini. Jadi, dia akan membuka tiga, masing-masing tiga sesi. Yang lainnya dikasih kesempatan. Tidak apa-apa juga sih. Itu hak dari penyaji ya. Siapapun yang jadi penyaji punya hak. Untuk menyajikan sesuai dengan... Kalau menyajikan, pasti sesuai dengan apa yang harus disajikan. Dalam membuka hal tanya-jawab juga, Pembatasannya bisa ditentukan. Tidak kemudian dibuka sebebas-bebasnya ya. Tiga sesi, tiga penanya, dan sebagainya. Itu adalah hak dari penyaji. Jadi, kalau kade yang ternyata tidak diberi kesempatan, ya bukan tidak diberi kesempatan. Ini kan karena kemudian siap-siap yang maju duluan gitu ya. Tapi itu betul-betul apa kata penyajibnya. Oke. Nah, ini saya kemudian akan membahas mengenai apa yang... Bukan membahas ya, menegaskan saja beberapa hal yang mungkin terlewatkan oleh kelompok ini ya. Terkait dengan presentasinya, terkait dengan materi yang harus disajikan tentang investigasi pengadaan. dan komputer forensik. Jadi, ada dua hal di sini ya. Bagaimana kemudian menginvestigasi pengadaan, baik itu pra dan pasca, sebelum pengadaan itu dilakukan, baik maupun setelah pengadaan itu dilakukan. Dan kemudian komputer forensik. Nah, kaitannya kenapa? Kaitannya yang perlu kita sadari, bahwa sekarang ini termasuk menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa penanya ya, pengadaan barang, itu sekarang sudah menggunakan mekanisme digital. Artinya kita tidak perlu lagi kemudian membawa masuk proposal, gitu ya, yang kemudian itu berarti di situ ada sangat terbuka kemungkinan untuk lobby-lobby, sangat terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan, ya bisa saja yang menang itu karena tidak terbuka ya, kalau kemudian menggunakan proposal, itu bisa saja yang menang adalah bukan yang terbaik, tapi yang terbanyak memberikan dalam artian beri-beri ya, uang swap, yang itu mengakibatkan korupsi bagi si penerimanya. Juga tidak lagi kemudian memungkinkan untuk dilakukan markup di tengah jalan. Ya, ternyata barangnya itu harga-harganya dinaikkan, dan kemudian itu membawa keuntungan bagi siapapun yang mengelola proyek atau tender. Jadi, itu mekanisme untuk pengendaliannya. Jadi, menggunakan yang saat pra-prakualifikasi itu, tentu saja ada tahapannya ya, memasukkan awal-awal itu siapa perusahaannya, pengalamannya di mana, dan sebagainya, dan kemudian seperti apa kualifikasinya. Ya, contoh konkretnya, contoh realnya, ini memang kemudian bukan pengadaan barang, tapi pengadaan jasa ya. Kalau yang barang tadi kan sudah dicontohkan ya, untuk yang DPRD DKI Jakarta. Nah, pengadaan barang, seperti apa pengadaan barang itu sama sebenarnya ya. Mekanismenya kebetulan saya bergabung pada sebuah yayasan yang melakukan, punya pekerjaannya itu, salah satu bidangnya itu adalah jasa fasilitator, jasa pendamping bagi masyarakat di desa ya, khususnya dengan prinsip, kami punya mekanismenya namanya desa hijau, yang kemudian itu menggunakan metodologinya, pendekatannya itu adalah sustainable livelihood approach, atau pendekatan penghidupan lestari. Apa yang kami lakukan? Prakualifikasi kami masukkan ke tender itu. Jadi semua, kita sudah siapkan semuanya ya, visi-misi lembaga dan sebagainya, dan NPPB dan sebagainya, standar-standar seperti itu, itu kami serahkan termasuk, kualifikasinya kan dimintakan, akan ada pendampingan di sekian desa, di sekian kota, terus kemudian ada di empat kota ya, empat kota di Kalimantan, empat kabupaten di Kalimantan Timur dan Tengah, dan kemudian Kalimantan Timur, Tengah, dan Kaltara. Jadi itu ada empat, terus kemudian di masing-masing itu ada desanya, masing-masing desa nanti ada satu pendamping, semuanya kami sudah persiapkan. Nah, saat kemudian kami persiapan, itu kan tender sudah masuk gitu ya, nah tender itu sudah masuk, bahwa kemudian kualifikasinya seperti ini, nah kami yang ngajukan itu, kemudian di empat-empatnya itu, masing-masing kemudian berbagi empat, berbagi di empat tempat gitu ya, ada di Berau, ada di, ini mana, di Kutai Barat, terus di Makam Ulu, dan di Kutai Timur, jadi kami masukkan semuanya. masing-masing di masing-masing tempat itu ada empat orang, jadi yang kemudian 16 gitu ya, total yang harus kami siapkan. Nah, kebetulan saya di ininya, di penyedia jasanya, jadi saya di ayasannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kami masukkan tender. Nah, ternyata di tender itu, kualifikasi kami tidak memenuhi syarat, karena di situ besaran-besaran dana yang pernah kami kelola, itu tidak memenuhi syarat. Tapi, karena tim yang kami kirimkan, itu yang kami masukkan dalam daftar, itu tim yang dalam tanda petik sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun, teman-teman itu rata-rata lebih dari 10 tahun menjadi fasilitator, itu masuk. Jadi kami masuk kualifikasi dari kualitas, kualitas penyedia ininya, atau provider. Kami kan penyedia jasanya. Orang-orangnya itu sudah pas. Bahkan kami prosesnya itu melakukan pelatihan setahun, tiap bulan bertemu. Pelatihannya sekitar 2-3 hari, selama akhir pekan. Di awal tahun 2019. Kami lakukan selama tahun 2019, kami melakukan pelatihan-pelatihan tiap bulan, untuk menyamakan persepsi, dan sebagainya, dengan penguasaan metodologi. Nah, kami menang di situ sebenarnya. Tetapi, karena kami tidak bisa mengelola dana yang sebesar itu, yang dana, kemudian dana untuk pelatihan, dan sebagainya itu, lebih dari yang pernah kami kelola. Kan maksimal itu dua kali, dari apa yang, kalau katakanlah kami pernah mengelola 10 miliar, maka maksimal dana kelola yang bisa dikelola kami untuk next project itu hanya 20 miliar. Nah, ternyata, dana yang dikucurkan untuk kami itu lebih dari 30 miliar. Jadi, akhirnya kualifikasinya tidak menang. Nah, tapi, ada satu lagi lembaga yang mengajukan. Nah, lembaga yang mengajukan, satu lagi itu, lembaga, jadi ada beberapa lembaga pengaju ya. Nah, itu di, dari Denpasar sana ya, dari Bali. Nah, ternyata apa? Mereka itu pernah mengelola dana yang cukup besar, sehingga mereka bisa menang tender itu. Tetapi, kualitas dari fasilitatornya tidak memenuhi, termasuk mereka tidak punya orang-orang lokal, fasilitator di lokal. Kalau kami kan ada gitu ya. Nah, itu ternyata tidak bisa. Akhirnya yang terjadi apa? Dua ini, dua kami ini, dua di tempat kami, yang di Malang, dan kemudian ada satu lagi yang ada di Denpasar, itu ya, di Bali. itu kemudian kami diminta bergabung menjadi konsorsium untuk mengelola dua tempat. Jadi, orangnya dari kami, pengelolaan, jadi, orangnya dari kami semua, manajerialnya dari tim, manajerialnya yang mulai dari pelaporan, laporan keuangan, and so on, and so on, progress report, dan sebagainya, itu dari tim Bali ya, Konpalindo namanya. Nah, ternyata kami mengajukan empat kota, tentu saja kualifikasi kami tidak bisa, kemudian kami hanya mendapatkan satu kota, sedangkan, itu mendapatkan satu kota yang lain. Akhirnya kami mendapatkan dua kota, Lampur di Kelola, Kutai Barat, dan Makambulu. Nah, sedangkan yang lain, itu dimenangkan oleh lembaga penyedia jasa yang lain ya, ada dari Kalimantan Timur, dan satu lagi dari Jogja, nah, yang kami bergabung dalam konsorsium. Nah, akhirnya ya sudah, kami kemudian bekerja bersama, rapat-rapat sudah, sudah kami persiapkan, semuanya sudah saling bertemu, saling belajar banget, selain saling belajar banyak, dan kemudian kami berkurang dari yang seharusnya, empat kali empat ya, empati masing-masing empat orang, jadi menyusut, yang kemudian kami hanya mendapatkan dua kota, untuk kelola yang kami kelola, sedangkan manajemennya itu ada dari Konpandul, nah itu, nah dua kota, jadi kami kemudian mengurangi timnya, menjadi hanya delapan orang. Baik yang ada di sini, maupun yang kemudian nanti menjadi, menjadi fasilitator, tim manajemen, maupun, kalau ke fasilitator, itu disediakan, harus orang lapangan, ya sudah kami siapkan semuanya. Nah, salah satunya akhirnya kemudian, harusnya saya kemudian menjadi, ya semacam, pimpinan proyeknya ya, jadi manajer proyek itu, akhirnya, karena itu sudah dimenangkan oleh Kepalindu, disesuaikan lagi, saya hanya sebagai pengawas proyek, jadi proyek itu ya kemudian, ya urusannya dengan, sesuai dengan pekerjaan saya, gitu ya, sebagai audit internal untuk proyek itu. Nah, sudah bersepakat, sudah tersusun, sudah persiapan untuk berangkat, ya, di Maret 2020, sudah siap-siap, datanglah pandemi, yang akhirnya menjadikan semuanya, berantakan. Dan kemudian, proyek itu, tidak kemudian bisa kami lakukan, karena kemudian ada peterbatasan, untuk kesana kemari, terbang kesana kemari, dan kami enggak tahu, karena tertunda, proyek itu, sepanjang 2020, tidak bisa dikerjakan, tertunda lagi, dan kemudian masuk ke 2021, ada banyak PPKM, dan sebagainya, kami enggak tahu lagi, semoga di tahun depan, kalau kondisinya sudah baik, mungkin proyek itu bisa jalan, tapi tetap ya, karena kami sudah sign kontrak, proyek itu tetap harus kami lakukan, kami jalankan. Nah, dengan siapa? Karena ini kaitannya dengan pembangunan desa hijau, dengan terus, kemudian ada dua, kementerian itu diawasi oleh dua, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Desa, sedangkan pendananya, itu donaturnya, itu adalah dari, USID, jadi United States Aid, gitu ya, nah ini yang, lewat lembaganya, USID-nya itu, memberikannya lembaga, kepada yang namanya, TFCA, di Forest, Rain Forest, Rain Forest, Climate Action, Climate Action, jadi ya itu ya yang kemudian, jadi, USID menyerahkan ke TFCA, TFCA menyerahkan proyek itu, kepada KLHK dan Kemendes, dan kemudian itu ditenderkan. Nah, caranya seperti itu, karena semuanya itu sudah baik, ini ya, sudah baik, kami tidak perlu rapat-rapat itu, tidak perlu ke sana lagi, karena semuanya apa? Sudah digital, kami kirimnya semuanya dalam bentuk file-file, jadi, kemudian tender itu keluar, kemudian nilai-nilai itu, masing-masing itu, kemudian ada pembobotannya, itu keluar, jadi itu fair, jadi itu mengurangi, kemudian fraud, dan mengurangi, kemudian bagaimana lobby-lobby. Saat kemudian kami harus konsorsium, dan sebagainya, ya kami kemudian fair, karena nilai-penilainya itu, diserahkan, dibalikkan ke kami lagi, gitu, ini, 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 terus kemudian diminta bergabung, saat bergabung, dua lembaga ini kami gabungkan, nilainya malah lebih tinggi, sebenarnya lebih tinggi, ketimbang lembaga yang lain. Managerialnya bagus, kompetensi ininya, sumber dayanya juga bagus, tetapi, karena gabungan konsorsium, pasti ada proses yang lebih lagi, lebih jauh lagi, jadi antara dua lembaga ini harus, bersepakat bersama, mementuk perjanjian bersama, and so on, and so on, tapi ya, tidak mengurangi nilai, tapi ya kemudian dari empat, kabupaten, kota itu, kami mendapatkan dua, sedangkan yang dua lagi, itu dipegang oleh konsorsium yang lain, tetap kami dapat tanya, walaupun tidak semuanya, empat-empatnya bisa kami ambil. Nah, itu kemudian dengan penggunaan digital forensik, menjadi apa ya, prakualifikasinya itu dengan digital seperti itu, semuanya transparan, dan itu diumumkan di publik itu ya, jadi ya, lebih baik kalau kemudian memang pengadaan jasa, maupun barang itu dengan menggunakan metode digital, karena kami tidak berhubungan sama sekali dengan donaturnya, dengan pengelolahnya, dan sebagainya. Saat kemudian kami mendesign kontrak, baru, Direktur Yayasan kami, dan Ketua Dewan Pembina, itu berangkat ke Jakarta, untuk bareng-bareng, bersama-sama, dengan konsorsium yang di Bali, kita sudah ketemu duluan, sudah membuat kesepakatan, kemudian bersama-sama, dua Direktur, dan satu pembina dari kami, berangkat ke Jakarta, untuk sign kontrak dengan, di FCE-nya, dan KLHK ada di sana, seperti itu prosesnya, jadi kemudian, sudah tinggal sign kontrak saja, tidak lagi ada lobby-lobby, tidak ada apa lagi, dan sebagainya, jadi betul-betul, tidak boleh, nah itu artinya apa, bahwa kemudian, pengadaan, baik itu barang dan jasa, ada undang-undangnya lagi, itu memang, lebih aman, lebih bagus, kalau kemudian, semuanya berdasarkan, digital, tidak lagi ada, relasi manusia, yang satu dengan yang lain, ke sana, yang itu memungkinkan, lobby-lobby, Pak kan bisa saja, lewat lobby itu, lewat email, dan sebagainya, ya gimana lewat email, kalau di sana, kita tidak tahu dengan siapa, kalau kemudian dengan pejabat KLHK, terus kemudian itu diurus dengan diri, oleh direktur, dan sebagainya, kan mereka tidak boleh, kemudian menerima email, menerima tamu, terutama dari penyedia, atau provider informasinya, itu tidak boleh, atau provider tenaganya, itu tidak boleh, jadi ya, kita harus hargai itu, menjaga mereka juga, supaya tetap aman, dan kita tetap lancar, nah itu, kondisi itu yang kemudian, pengadaan itu, jadi memang, jauh lebih baik, kalau kemudian, menggunakan digital, atau menggunakan elektronik, nah, tapi kita ketahui, bahwa pengadaan itu, ada peradang pasca, nah, pasca kualifikasi, bagaimana, setelah kami diterima, kami kemudian menyerahkan syarat-syaratnya, kan sudah ada di sana, nah kemudian apa, proses monitoring, dan evaluasinya, yang dinamanya pasca, itu adalah proses monitoring, dan evaluasi, kami harus kemudian, membuat laporannya itu, sesuai, tepat waktu, dan sebagainya, dan sebagainya, kayak begitu, dan itu, berarti apa, berarti, laporannya ini, tidak boleh terlambat, jadi laporannya itu, disitu disyaratkan, bahwa laporan itu, tidak boleh, katakanlah, kalau laporan terlalu jauh ya, proposal yang kami susun, untuk program 3 tahun, ya, kebetulan kontraknya 3 tahun, ke depan, itu hanya diberi waktu 1 bulan, tidak boleh, lebih, kalau lebih, akan ada penalti, bla, 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 gitu ya, nah itu bagaimana, kemudian menguji kami, untuk kemudian, dalam tanda petik, memenuhi kualifikasi itu, akhirnya banyak, sering saya terpaksa, harus ke kantor yayasan, untuk mengerjakan itu, hampir tiap satu minggu, itu sudah kesana lah saya, mengerjakannya, sampai nginep-nginep segalanya, dan sebagainya, jadi kemudian, ya, untungnya terselesaikannya ya, di detik-detik terakhir ya, kurang, kurang satu hari, kalau nggak salah gitu ya, 30 hari, seharusnya hari ke-29, itu sudah kami terkirim ke sana, oke, itu mereka masih mereview lagi, direview apa yang kurang, dan sebagainya, dikembalikan, kami cuma dikasih waktu, kemudian ada yang kurang, dan sebagainya, diberi waktu satu minggu, untuk menyempurnakan, dan sebagainya, jadi prosesnya sangat detil, dan semuanya baik email, baik email yang kemudian itu, kemudian terma, atau apa ya, mereka sudah kemudian ada aplikasinya, kemudian aplikasinya itu, yang harus kami isi, dan kemudian emailnya, yang kemudian email yang isinya, proposal lengkapnya, jadi yang, ya, semuanya sudah terdigital, gitu ya, dan sebagainya, nah itu nanti, demikian pula nanti saat laporan, saat itu kan, ini kan katakanlah, itu kan untuk, untuk awal kami bekerja aja, sudah kayak begitu, nah kemudian syarat-syarat yang lain, bahwa kemudian nanti laporan, itu tidak boleh lebih dari, satu minggu, tujuh hari, laporan keuangan, itu tidak boleh lebih dari, tujuh hari, dan sebagainya, itu ketat banget, jadi kita belum bekerja aja, sudah sangat ketat, melakukan hal-hal yang kayak begitu, apalagi kalau kemudian, nanti berurusan dengan laporan, dan sebagainya, yang itu ada di, ada di sana, gitu ya, apa yang kami lakukan, bahwa ternyata, kawan-kawan itu, juga punya kelemahan, di, ada beberapa, yang kemudian dalam pelaporan, laporan keuangan, itu juga perlu latihan, jadi datang ke sana, juga untuk melakukan pelatihan, untuk yang kawan-kawan yang ada di sini, lebih bagaimana membuat laporan, yang sesuai dengan, istilahnya itu, kami harus smart, itu ada simple, measurable, gitu ya, accountable, responsible, dan sebagainya, jadi ada aturannya, yang harus kemudian kami, sesuaikan, kemudian pelaporannya, itu juga harus sesuai dengan, 5W1H, itu juga ada pelatihan-pelatihan di sini, untuk laporan keuangan, kaat keuangan, dan sebagainya, kami lakukan di sana, salah satu alumni, macung juga terlibat, alumni akutansi, terlibat dalam hal, penataan SOP keuangan, dan kemudian yang lain sebagainya, nah itu, prosesnya kayak begitu, enak pengendaliannya, jadi apa, jadi kemudian yang namanya, fraudnya itu, relatif berkurang, demikian pula penggunaan dana, penggunaan dananya, sesuai dengan proposal, yang kami, ajukan, oh butuhnya kami beli, ini, 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 kami mengordakan, ini, 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 sudah diberikan sesuai, itu jadi mengajukan, mengajukan saja, sedangkan kemudian, negosiasinya, itu, kami yang negosiasi, sedangkan pembayaran, yang tanda tangan kontrak, itu langsung dari, lembaga yang, diatasnya, jadi kami tidak pegang, pegang uang, pegang uang itu hanya, untuk aktivitas operasional, lapangan, dan untuk gaji, dan sebagainya, sedangkan untuk pengadaan lainnya, itu tidak pada kami, jadi enak gitu ya, kemudian kalau sudah menggunakan digital, karena apa, karena kita tidak perlu lagi repot, urusan, fraud dan lain sebagainya, jadi kemudian fraudnya relatif, lebih diredam, dengan kemudian, metode, digital, baik untuk, untuk pra maupun pasca, pengadaan barang, dan jasa, demikian pula untuk barang-barangnya, jadi kami hanya menyediakan, oh, butuhnya, komputernya, speknya ini, 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 yang negosiasi sana, jadi kami tidak ikut-ikut ya, dalam hal ini, kompa lindu, kompa lindu, berhubungan langsung dengan, KLHK-nya, sedangkan kami yang di lapangan, tahunya, pokoknya kami pesen kayak begini, barang datang, kami pakai gitu ya, ya, yang dapat, jadi, dikapi hanya, untuk uang makan, uang rapat, dan sebagainya, dan sebagainya, uang pelatihan, itu aja sih, yang terkait uang-uang di lapangan, itu kayak begitu, enaknya kemudian, saat menggunakan, pengadaan barang dan jasa, yang sudah terdigitalisasi, nah, sayangnya, karena pandemi ini, awal-awal kami sudah bersiapan, sudah rapat, sudah kick off meeting, pertemuan bersama, gitu ya, dengan multi-stakeholder, tapi kemudian, karena saat itu, kena PSBB, belum PPKM, PPKM itu kan di 2021, terpaksa proyek itu, di pending, tidak dibatalkan, tapi ditunda, karena perjalanan kami, tidak mungkin ya, katakanlah, yang dari Jawa Timur, dari kami, harus kebalik papan, balik papan, terus kemudian, bisa balik papan, bisa sama rinda, terus kemudian lanjut ke Kutai Barat, Kutai Barat, kemudian untuk yang jalan ke Mahakamulu, itu masih naik, kalau Kutai Barat, kalau ada pesawat, itu hanya 45 menit, kalau jalan darat, 12 sampai 14 jam, terus kemudian, dari yang Kutai Barat, ke Mahakamulu, itu tidak ada jalan daratnya, tapi kalau musim hujan, tidak bisa dilalui, itu bisanya lewat sungai, sungai Mahakam, itu perjalanannya kurang lebih, 2 jam, kalau lagi airnya besar, 3 jam, tapi kalau balik, dari Mahakamulu, ke Kutai Barat, itu cuma, 1,5 jam, kalau kondisi, air tidak besar, kalau airnya besar, itu 1 jam saja, jadi tinggal, bayang ngintir, kalau bahasa Jawa nya, itu kayak begitu, nah itu yang, katakanlah contoh, yang lain, dari pengadaan barang, kalau pengadaan barang, biasa ya, ini contoh dari pengadaan jasa, dengan mekanisme yang, terdigital seperti itu, itu yang, lebih memudahkan, peran-perannya, apa saya sebagai, katakanlah pengawas proyek, berarti apa, saya ini seakan-akan auditor internal, karena proses apa, proses dari aktivitas, dan kemudian penggunaan dana, itu saya yang kemudian, harus mengawasinya, konsistensi, konsistensi terhadap, laporan, dan sebagainya, itu saya yang jadi pengawasnya, sedangkan untuk keuangan, audit internal, semuanya juga terus kemudian, menjamin, bahwa laporan keuangan, disajikan tepat waktu, dan sebagainya, nah saya independen, terhadap proyek ini, seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi, oleh Angela, bukannya itu, tidak independen, yang namanya auditor internal, ya dia tidak independen, in factnya ya, secara kenyataan, dia memang tidak independen, karena dia pada bagian manajemen, tapi saya, in appearance-nya, harus tetap mengedepankan, namanya, sikap mental independen, saat kemudian, saya mengaudit, saat saya kemudian, ke lapangan, ke proyek manajer, yang baik itu, makam ulu, maupun proyek manajer, proyek manajer Kalimantan, maupun kemudian, ada koordinator, untuk mahkam ulu, maupun, koordinator, mana ini, Kutai Barat, ya saya harus independen, ya saya, betul-betul harus, seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi saya memang, menjaga audit ini beneran, karena apa? laporan itu, berjalan dengan baik, laporannya baik, laporan keuangannya, juga baik, jadi kalau tidak, ya saya sebagai, kemudian, pengawas yang ada di yayasan, kan jadi dipertanyakan, gitu ya, lu ini gimana ini, dalam artian, yayasan dial ini, kok bekerjanya, seenaknya, nah itu kan kemudian, akan terkena di, lembaga kami, jadi saya kemudian harus, betul-betul independen, saya betul-betul harus, menjaga dengan baik, ke kawan-kawan, yang ada di lapangan, jadi, apakah tidak independen, ya saya harus independen, kalau mereka menyalahi, ya saya harus tindak, kalau tidak, kan ya menghancurkan, nama lembaga, jadi audit internal, itu seperti itu, jadi dia dalam tanda petik, seperti sapam, yang ada di dalam perusahaan, gitu ya, menjadi watchdog, tapi sebenarnya, tidak itu sekarang, tidak menjadi watchdog, tapi konsultatif, jadi konsultan, yang baik di dalam, nah itu yang harus saya yakinkan, apakah mereka, bukan teman-teman saya, Loi, ya koordinatornya, dua-duanya teman saya, project managernya, juga teman saya semuanya, tapi saya minta, semuanya harus, sesuai, saya harus setaat ya, ini harus begini, laporanmu kayak begini, metodologi saya kayak begini, saya sampaikan, semuanya di depan, gitu ya, dan itu sudah, harus dilihat, dan disetujui oleh, TFCI, sebagai penanggung jawab, projeknya, KLHK kan sebagai, kementerian kan hanya sebagai, pengawas, apa ya, sebagai peminahnya saja, nah, tapi apakah kami tidak di audit, oh jangan salah, setiap satu tahun, pasti kami kemudian akan di audit, oleh audit eksternal, jadi tugas saya ke sana, itu cuma, bukan satu bulan sekali, tugas saya hanya tiga bulan sekali, untuk datang ke lapangan, ya itu makanya, kalau itu proyek itu jalan, itu ya, kalau tidak ada pandemi, maka mungkin, Anda tidak akan, katakanlah kosong-kosong, itu ada banyak, gitu ya, oke Pak, ya kalau saya ke Kalimantan, sana kan nggak mungkin, satu dua hari, atau satu minggu ya, minimal dua minggu, bahkan, ya ditargetkan, satu minggu di Kota Barat, satu minggu di Makamulu, tapi, dengan perjalanan pulang pergi, ya kira-kira dua minggu itu, bisa saja harus kurang, gitu ya, tapi, itu yang kamu kemudian, saya, saya agunkan, untuk kemudian saya ke sana, jadi, kira-kira tiap dua minggu itu, akan, tiap tiga bulan, dalam satu, katakanlah satu semester itu, saya, Anda tidak akan melihat saya, itu kurang lebih dua minggu, sampai satu bulan, ya, tapi ya ternyata proyek itu, di jalan, ya sayang sekali, padahal, ya lumayan lah, dalam artian, untuk ini, katakanlah untuk pendapatan, yang saya dapatkan, benefitnya banyak, tapi profitnya juga banyak, yang bisa saya nikmati, tapi ya, karena pandemi, akhirnya tidak bisa jalan, tetapi, di akhir-akhir ini, pandemi sudah menurun, katakanlah Indonesia sudah membaik, ternyata banyak, ternyata saya juga, ada banyak pekerjaan, yang mengharuskan saya, minimal satu minggu, ya, ke lapangan, ini sudah mulai, ini, minggu kemarin, dua minggu yang, ya, minggu yang lalu, ya, di akhir Oktober, kan, ya, kebetulan saja, karena PP, ya, karena kebetulan perjalanannya itu, lewat Malang, saya sempat ke Malang, sempat ngajar, minggu kemarin saya kosong, saya harus berangkat lagi, ya, dari Ranupane, turun, ya, TNBTS, ya, TNBTS di Bromo Tenggara Semeru, itu kan, karena kemudian lewat, ya, saya bisa kemudian, dari Ranupane, yang di Susi Rumajang, pulang lewat Malang, sempat mengajar, di Malang, terus, ya, sempat mengajar, anda, gitu ya, kemudian berangkat lagi, ke sisi Bromo, ya, karena Bromo Tenggara Semeru, tapi sempat ke Malang lagi, nah, ini, yang perlu saya informasikan, nah, itu kan sisi, ini kan sisi, mana, sisi, kemarin sisi Malang Lumajang, dan sisi Provolinggo, nah, ini juga kemudian, minggu depan, ini terpaksa kita kosong lagi, ya, selama satu minggu, saya harus jalan, itu di, sisi, Pasuruan, jadi ya, yang ke Bromo Tenggara Semeru, jadi tetap balik lagi, ke Ngadisari, kalau kemarin kan di Sukapura, besok itu Ngadisari, terus Tosari, gitu ya, dan Tutur, yang ada di sekitaran, sisi Malang, dari Bromo Tenggara Semeru, jadi ya, minggu depan, kita kosong lagi, ya, karena, surat tugasnya, saya mengajukan ke, Dekan sudah juga keluar, ke Kaprodi, terus kemudian Kaprodi, kepada Dekan sudah keluar, ya, jadi seminggu ke depan, itu tidak, tidak bisa, kuliah, gitu ya, Senin sampai Kamis, kebetulan Jumatnya, karena, hari Jumat itu, saya bisa pulang, jadi beberapa yang kita di sini, bisa ujian, karena kebetulan memang, hari Jumat itu, harus membuat laporannya, untuk di sini, nah, itu yang, yang jadi, informasi, dan jadi, pengumuman saya, jadi ya, tadi kan sempat ngobrol, juga dengan Agnes, jadi Agnes, ketunda lagi, untuk, menyampaikan presentasi, victimologi, dan, kriminologi, dan victimologi, jadi harusnya, minggu depan, terpaksa mundur lagi, di, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu ketiga, ya, ya, kalau begini, kalau, kalau apa ya, kalau sudah ada, pandemi itu, enak gitu ya, saya sering-sering refreshing, jalan kesana kemari, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, yang, agak jauh, dari dunia, akutansi, oke, nah, kemudian, apakah ada pertanyaan, mengenai, pengadaan, barang dan jasa, untuk ini, untuk pengadaan, barang dan jasa, bagaimana investigasinya, dan sebagainya, tapi, kita ngomongin tadi, dari sisi pencegahannya, kita belum ngomongin, investigasinya, karena investigasi, pasti, kemudian, urusannya, dengan, setelah forensik dilakukan, dari pencegahannya, paling tidak, dari perahnya, dari pencegahan, untuk fraudnya, itu, sudah saya jelaskan, nanti bagaimana, kemudian, mengidentifikasi fraudnya, terus, kemudian, melakukan tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya, itu nanti, setelah, forensik dilakukan, atau di pasca pengadaan, ada pertanyaan, kalau tidak ada, saya maju ke, komputer forensik, jadi, komputer forensik, kalau kemudian, ternyata, dalam aktivitasnya itu, terindikasi adanya fraud, yang dilakukan pertama, itu adalah forensik, mencari bukti, seperti apa, mencari bukti, kalau semuanya itu, seperti yang sudah saya ceritakan, awal, sudah terdigitalisasi, semuanya terkirim, lewat sistem, semuanya lewat internet, maka akan lebih mudah, untuk melakukan forensiknya, karena apa, kan semua laporan, mulai dari, dari inilah, katakanlah, mulai dari, rencana anggaran, gitu ya, rencana anggaran, kemudian laporan, laporan di sini, termasuk juga laporan, realisasi dari anggaran, dan sebagainya, semuanya itu, ter-upload di, sistem, semuanya itu, ter-digitalisasi, termasuk bukti, bukti transaksi, semuanya harus di-digitalisasi, kan enak, saat kemudian, kita melakukan forensik, tinggal kita lihat saja, di situ, oh, ternyata, anggaran ini, sudah melebih pelakon, anggarannya, berarti ada apa, gitu ya, dan di situ kan harus ada, penjelasan-penjelasan, khusus, mengenai, kenapa kita kemudian, atau diskresi-diskresi, kenapa, kita kemudian, lebih dari pelakon, kalau tidak ada, akan jadi kecurigaan, apalagi kalau kemudian, turun ke, bukti-bukti fisiknya, oh, ternyata kita ada pembelian, yang di atas nilai, normalnya, katakanlah, pengadaan laptop, sudah dipatok, laptop itu, maksimal 10 juta, oh, ternyata kita ada yang 11 juta, ada yang 10 juta 500, ya, tentu saja, itu akan menjadi catatan, yang kemudian itu, dalam tanda petik, kalau ini kan jasa, dengan lembaga luar negeri, itu kita har, kalau ada kelebihan, kayak begitu, itu harus, mengembalikan, jadi kalau untuk, perhatikan barang, tidak boleh lebih, jadi kalau patok bankrongnya, itu 10 juta, ya sudah, Pak, kalau beli pas 10 juta, kan sulit, Pak, ya sudah, beli aja yang, harganya 9 juta, setiap, gitu ya, yang kemudian pas 10 juta, nya, tapi ya, kemudian tidak bisa, gitu ya, kemudian kita beli berlebih, gitu ya, lebih dari kuaponnya, pasti nggak boleh, pasti kemudian kena, kena blok merah, ya, atau stabil kuning, gitu, berarti itu adalah pelanggaran, itu enak menemukannya, oh, ternyata kalau kemudian ada pengeluaran, di luar rencana, harusnya pengeluarannya ini, 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 katakanlah, kita lah melakukan meeting, ada rapat, orangnya ini, jumlahnya sekian, ini, ini, daftarnya semuanya tersampaikan, dan semuanya daftarnya kan, di situ ada, fasilitator, siapa, kofasilitator, siapa, manajemen, siapa, ternyata di situ ada orang-orang yang masuk, ya, orang-orang yang lain, gitu, ya, yang kemudian tidak dalam daftar, itu, ya, tinggal dilihat aja, ini orang ini, kenapa masuk, itu kan kita harus nanyakan, oh, ya, ternyata ada seorang ahli yang, itu di luar daftar, dan sebagainya, itu diskresi yang kita buat, tapi diskresi itu, kemudian kita tidak kemudian semprit, kalau kita sudah laporkan sebelumnya, nah, susahnya kita melakukan diskresi, melakukan pelanggaran, tapi kita tidak laporkan, baru kita apa, meminta, ya, kadang-kadang minta izin, itu kan lebih susah ya, lebih enak minta maaf, tapi kalau dalam urusan proyek, urusan pengadaan, ya, lebih baik minta izin, karena minta maaf, itu pasti kemudian kita kena penalti, entah disuruh mengembalikan biayanya, lebih-lebih kalau kemudian kita dianggap, itu melakukan fraud, nah, itu yang, yang, perlu jadi, yang kita saat kemudian dianggap, kaku kita, kenapa, ya semuanya terkirim dari komputer, semuanya terkirim dari sistem, tadi ya, nggak bisa kita kemudian membuat akal-akal, bukti transaksi, bukti transaksi itu akan sangat ketahuan, kalau kemudian apa, bukti yang sahih, itu adalah bukti pembayarannya, lewat mekanisme transfer, karena apa, lupa, kalau kemudian kita print, itu kan kadang-kadang print thermal, itu kan printnya print thermal, itu kan hasilnya bisa luntur, tapi kan kemudian kita bisa mengirimkan, dari hasil rekening korannya, rekening koran itu sudah jadi bukti yang sah, gitu ya, rekening koran, laporan keuangan, kita kasih kirim rekening korannya, kita kirim bukti transaksinya, kita kirim, ya kan laporan keuangannya sudah ada ya, terus kemudian tinggal membandingkan, oh betul, memang pembayaran, Pak kok ribet Pak, pembayarannya kan nggak bisa langsung semuanya, kan mekanisme transfernya langsung, tapi kan pembayaran, satu-satu, untuk ini, untuk ini, jadi katakanlah, kalau kita lihatkan yang sudah terjadi, untuk apa itu itemnya terbayar sendiri-sendiri, sehingga itu muncul semuanya di rekening koran, nah kalau itu kan pengendaliannya lebih enak, pengawasannya lebih enak, pencegahan fraudnya juga lebih enak, kalau terjadi fraud, pengawasannya juga enak, ya kan kemudian kok jadi ribet Pak, oh iya, itu kan seperti jurnal, jurnalnya itu per transaksi, tidak bisa semuanya gelondongan, makan sekian, tidak hari pertama berapa dan sebagainya, nah itu kayak begitulah, itu semuanya terlaporkan, jadi dengan kemudian digitalisasi, itu lebih memudahkan kita, untuk melaporkan, tapi sekaligus, itu memperberatkan kita, karena kita semuanya harus laporkan betul, nah itu kan teman-teman di lapangan, yang bekerja, kemudian ada akuntannya juga, yang katakanlah ada akuntannya, ada bendaharanya, namanya, dan ada kasir, ya bendahara ini sebenarnya akuntannya, akuntan yang kemudian satu lagi kasirnya, saya pengawasnya, datang cukup tiga bulan sekali, tapi waktu kick off meeting, saya datang, karena itu di awal pertemuan, ya sudah, laporan pertama yang saya harus audit, adalah laporan itu, laporan kick off meeting, itu kegiatan satu bulan pertama, saya lihat, ada beberapa yang perlu saya, saya minta penjelasan, saya stabilo dan sebagainya, ya kalau di komputer kan tinggal di blok-blok, kasih tanda stabilo, ya kemudian, oke ini, jadi perhatian saya kirim wakti, balik ke sana, nah kemudian ini, dikasih diskresi-diskresinya, oh ternyata penyimpangannya ini, ini karena ini, yang tidak bisa didiskresi, ya sudah lah, itu nanti urusanmu dengan kantor pusat, itu yang kemudian, setelah diperbaiki, setelah ditambah dengan diskresi, hasil dari audit, dan itu kemudian sign, tanda tangan saya, dikirim semuanya ke kantor pusat, dan ternyata fine, gitu ya, enggak ada masalah, gitu ya, karena waktu itu kick off meeting, nah kemudian baru, membukaan kantor lapangan, dan sebagainya, dan sebagainya, itu ya, urusan yang berbeda lagi, tapi ternyata kantor lapangan, sudah akan disewa, sudah dikasih uang muka, dan sebagainya, dan sebagainya, komputer, untungnya untuk kebutuhan laptop, itu hanya untuk manajemen, yang di sana ya, belum sampai ke petugas lapangan, eh, ternyata, kena PSBB, kena pandemi, pending lah, kegiatan itu, ya sudah lah, gitu ya, apa yang terjadi ya, kalau pandemi kan, bukan hanya kami, bukan hanya kita ya, tapi kan seluruh dunia, kena semua dampaknya, termasuk kuliah kita kan, jadi kuliah yang daring, kayak begini, ya, ini yang, yang, mempermudah forensik, karena semuanya, terkomputerai, semuanya ada di komputer, semuanya terdigitalisasi, jadi, pencarian buktinya, itu jauh lebih, mudah, nah, setelah bukti-buktinya, kita temukan, kita kemudian, menyusun, yang namanya, kulut demaniknya, kita susun sunburstnya, sudah tertata lagi semuanya, nah, kemudian kita tinggal melakukan, yang namanya, investigasi, untuk pengadaannya, investigasi itu, enaknya omong, dari penyelidikan, itu sudah kita lakukan, tinggal kemudian penyidikan, nah, penyidikan ini urusannya, kemudian, seberapa besar tingkat, kesalahannya, seberapa besar tingkat, kecurangannya, masuk pasal mana, hukuman mana, dan sebagainya, sudah masuk ketuntutan-tuntutan, itu urusan di penyidikan, dan kemudian, urusannya juga, siapa yang bertanggung jawab, kaki tangannya, siapa, 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 nah, itu adalah, investigasi, pasca pengadaan, nah, itu kan kemudian, kalau semuanya, terpulis, itu kan, otomatis, penentuan kesalahannya, penentuan kerugian, kalau itu negara ya, kerugian negaranya berapa, kerugian dari perusahaannya berapa, kalau kemudian itu, tingkatan BUNN, kan sama ya, perusahaan juga berapa, dan sebagainya kan jauh lebih mudah, karena tercomputerize, tidak perlu cari-cari, dibuka-buka, ini buktinya di mana ya, di lembaran berapa ya, apalagi kemudian ditempel-tempel, buktinya ditempel, ini kok nggak kelihatan, oh, ini kok printnya kok nggak kelihatan, ya, iya, kita print thermal, nah, kalau ini kan karena, sistem komputerize, saya contohkan, karena ini konkret real, akan sangat berbeda, kalau saya contohkan, katakanlah, kasus pengadaan di, ya, di kerja saya yang lain, di kooperasi gitu ya, semuanya masih bertempel-tempel, jadi laporan itu tebel, segini ya, untuk satu pengadaan aja, karena banyak tempelannya, itu pusing meriksanya, dan ingat kesalahannya tinggi, nah, kalau menggunakan komputerize, kan enak, nah, yang untuk komputerize, yang konkret itu, yang saya ceritakan, bagaimana proses pengadaan jasa, untuk pendampingan desa hijau, di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, dan Kaltara, nah, itu yang bisa saya ceritakan, kalau kami belum memang, belum mengalami, ya, karena proses pending, saya belum bisa cerita, bagaimana yang terjadi, kalau terjadi fraud di tempat kami, tapi kalau yang secara umum, secara logika, kan jelas ya, kalau kemudian semua bukti-buktinya itu ada, semua bukti-buktinya tersedia, semuanya terlaporkan, kan tinggal kemudian, proses penyidikannya jauh lebih mudah, kan, menentukan siapa orangnya, modus operandinya, bagaimana, follow the money ya, uangnya ini kemana saja, kemana siapa saja, terus sunburstnya kita susun, terus kemudian tingkat, berapa kerugiannya, berapa yang harus dikembalikan, kan, berdasarkan kerugian, berapa hukumannya, dendahnya, dan sebagainya, kan, jauh lebih mudah dilakukan, karena semuanya ter-computerize, dan semuanya valid, dan sahih, karena apa? Karena berasal dari pihak, ketiga, bukti-buktinya dalam hal ini, melibatkan perbankan, prosesnya selalu lewat bank. Nah, itu kira-kira yang bisa saya ceritakan, dan saya sampaikan, bagaimana proses, takutansi forensik, dan audit investigatif, saat kemudian, ini berurusan dengan pengadaan barang, dan jasa. Secara teori, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, tapi memang, konkretnya juga sudah ada, contoh kasusnya, saya hanya menambahkan, bukan yang barang, tapi yang jasa. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi pembelajaran, bagi kita bersama, termasuk juga informasi, kalau minggu depan kita kosong, karena saya harus kembali ke, atas ya, ke Semeru. Prosesnya juga lain sebenarnya ya, bukan di Semeru ya, ke sisi promo, walaupun ini juga, kaitannya dengan, audit, audit, audit interim, yang akan dilakukan di tempat kami. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sampai di sini, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Oke, sepertinya tidak ada ya, jadi yang saya ingatkan sekali lagi, minggu depan kita kosong, karena saya ada tugas keluar kota, hal yang lain, semoga apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf untuk kurang lebihnya, kalau ada kesalahan, dan kekurangan dari pengajaran saya, dan hal, ya semoga, apa yang saya sampaikan ini, bisa menjadi, bekal untuk Anda, bukan saja menyelesaikan perkuliahan, di Universitas Macung, tapi berguna nanti suatu saat, kalau Anda bekerja, di dunia, nyata, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri, dan menutup perkuliahan hari ini, ya, kita akan akhiri dengan doa, juga termasuk, ya, kita dukung dalam doa, untuk kawan kita yang, ada nyamuk besar, yang siang ini, akan maju Sempro, ya, tapi enggak tahu, ikut apa enggak ya, kuliah hari ini, saya, saya, ada enggak nama Olivia, kayaknya ada, seingat saya, ada, Pak, iya, sebentar lagi, juga akan, eh, seminar, proposal, semoga berjalan, semoga berjalan baik, oh iya, ya, ada Olivia, ya, tuh, mungkin tidak muncul Olivia, karena bersiap diri, untuk hari ini, eh, selain itu, untuk kawan-kawan yang, oh besok, oh iya, Jumat, sorry ya, bukan hari ini ya, Jumat ya, Jumat siang ya, jam 11 ya Olivia, iya Pak, iya, jam 11 ya, semoga, Sempro nya yang kedua ini ya, semoga sempro nya lancar, dan kemudian minggu depannya lagi, semoga saya gak kecapean gitu ya, itu ada dua, menguji di hari Jumat juga, satu bimbingan saya juga, jadi ini sekedar saya, ini bukan, bukan nyombong gitu, hanya sedikit congkak bahwa bimbingan saya, berjalan lancar gitu ya, hari ini, minggu kemarin sudah Evelyn, ini hari, besok itu Olive, terus kemudian, minggu depan itu, ada Aziza, nah setelah itu, siapa, semoga cepat ya, Meli juga, Mili, Mili hari ini sudah memasukkan proposalnya, semoga bisa terselesaikan dengan cepat, dan di, dua minggu, setelah si Aziza bisa juga maju, selain itu, saya juga harus menguji, beran itu si Marcelino, bimbingannya, saya lupa bimbingannya, siapa, bimbingannya Pak Ius, kalau gak salah, ya, Marcelino juga akan maju, dan harapan saya sih, teman-teman yang sedang menyusun, skripsi, harap, ya segera, secepatnya lah ya, maju, supaya nanti di pengerjaan ininya, pengerjaan laporannya, skripsinya itu, bisa lebih cepat, dan harapannya sih, gak perlu lama-lama ya, Januari, sorry, Desember, kita UAS, Januari, Februari sudah ada beberapa yang sudah lulus duluan, gitu ya, cepat-cepatan aja, karena semuanya, lebih enak karena online, jadi janjiannya, itu susah-susah, dan desainnya relatif ada, kecuali saya, yang malah tanggapan saya, banyak untuk keluar kota, karena itu tadi pandemi, jadi ya, yang paling aman itu, kemudian-kemudiannya di hari Jumat, oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup, dan akhiri dengan doa, untuk mengucap syukur, apa yang sudah kita dapatkan, sepanjang hari ini, juga, memohon berkat Tuhan, untuk siapapun, yang akan maju, baik minggu ini, maupun minggu depan, khususnya untuk Olive, yang besok akan maju, seminar proposal, berdoa, menurut iman, dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan, dan kepercayaan masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing-masing